Halo guys, kembali lagi bersama saya, selamat menikmati kali ini saya akan melanjutkan Gila kita mendapatkan lawan dengan beringkat 26 Plus dengan kekuatan kolektif 3100 Ini Vick lawan Sultan Cuk Anjay 3148 Dengan squad full hampir menolak 100 Ini kalau Griff masuk auto squad menolak 100 Ini bisa dibilang squad menolak 100 Kalian bisa lihat sendiri, full gaca-gaca Ini dia squad groco saya Oke langsung saja untuk gameplaynya Simak video berikut ini Sebelum ke gameplaynya, langkah baiknya kalian subscribe dulu untuk channel Dragualsio Agar kalian bisa mapar-mapar di live streaming Dragualsio Atau kalian bisa melihat konten-konten yang kurang provide Tentari Dragualsio, oke mencoba disana Dragualsio Lewat serangan balik sana Petri, oke Bentar, tenang, tenang, tenang Oke bisa ini Double touch Crossing dan Sundul, oh hampir saja jajir, oke Wah ini kena serangan balik cepat Cuk, oke Bentar, bentar ini formasi lawan Formasi convert apa memang Ada ya formasi ini ya Karena akhir-akhir ini gue sering ketemu formasi yang kayak gini ya Double SS dan Double Striker ya Jadi dia menempatkan 1, 2 team F Full kayak formasi 4, 2, 4 sih Namun disini uniknya Double SS ya Menemani Double Striker dari tim lawan Oke mencoba disana tim lawan Anjay gue dikempur anjir Ini bukan kaleng-kaleng sih Peringkat 26 global ya Saat gue record ketemu player ini Dia peringkat 26 ya Nggak tahu nanti kalau udah saya upload Dia peringkat berapa Intinya kita Gameplay ini dia peringkat 26 ya Ini kemungkinan saya upload Hari Sabtu sih Sabtu malam atau minggu Dan nantinya dia peringkat berapa Nggak tahu intinya Pada hari Jumat ini kita Menempatkan lawan Dengan beringkat 26 Dan dengan squad Sultan ya Full ya Squad menolak rating 100 Cue Sekaligus top global sementara sih Oke mencoba disana Gameplay Tak adik disana kakak Anjir gue dikempur habis-habisan Cuk Gue belum bisa menyerang ya Karena secara offense Gue selalu di Block terus ya pasingnya Oke mencoba disana Wisviko Pada Messi Oh namanya dapet dia Oke dapet Bape Sudan Uh Nerapet bener cu Defannya cu Karena dia pake Dua Pemain tengah ya Yang menemangi 4 JP Jadi gue agak kesusahan nih Untuk menyerang dari sisi tengah Oke mencoba disana Coba kakak Shooting dan Anjir gue kebobolan cu Oke sementara kita Tertinggal 1-0 ya Lawan tim Sultan Sekaligus top global Gila cu Untuk Formasi Langkah ini ya Atau formasi convert ini Coba double touch Anjir ini bukan kaleng-kaleng sih Dari skill-skillnya Double touch Terus Cara nusuk Ruangnya Wah ini Player Top global Bukan kaleng-kaleng sih Sekaligus Sultan Evo Bawakan Nutup ruangnya tuh Bagus Bener cu Ya gue mau Umpan Udah ditutup Ruangnya cu Oke disana mencoba tim lawan Oke Namun disini gue Tak akan patah semangat ya Gue akan mencoba terus ya Membantai nih Player Sultan Sekaligus top global Sekaligus ya Kalau kalah Gue tetap konten sih Kalau menang ya Ya Alhamdulillah Kalau menang oke Pasti gue dapet Poin banyak nih Karena kita mendapatkan Lawan top global Sekaligus kita Mendapatkan Lawan player Sultan Bolo Nekonami 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 Kembali ke gameplay Coba tim Lawan serangan Dari si tengah Lewat 4p Padahal Masih double touch Wih gila Top global Bukan kaleng-kaleng Jir Double touch Terus Dan lagi Gue Belum dapat Keluang sama sekali Cuy Tim lawan Dari tadi Setengah lapangan Cuk gue Ditekan Jir Kedisah Anji Nusuk ruangnya Kakak Double SS Nusuk ruangnya Nggak bisa Diantisipasi Cuy Wah gue harus Bener-bener Antisipasi Terutama Double SS Tiba-tiba Melunyur Ke depan Bapak pertama Bapak pertama Telah usai Kita masih Tertinggal 1-0 6 Banding 0 Cuk gue Belum bisa Menyerang Tim lawan Udah Nama aja Peluangnya Coba disana Meta kick off Drak Apakah bisa Lewat Bapak Sudan Akhirnya Kita bisa Mencetak Gol Lewat Tendangan Dari Bapak Sehingga Kita Berhasil Menahan Imban Sementara Player Sultan Top Global Skor Sementara 1-1 Gila Di Malcerton Coba Tendangan Crossing Dan Wih Hampir Saja Cuy Oke Nampaknya Kornel Oleh tim Lawan Apakah bisa Lewat Meta Corner Disana Mencoba Pirlo Apakah Gila Ini Pirlo Tendangannya Pocoknya Bagus Coba disana Oke Serangan Balik Cepat Dari Drago Lewat Luis Pico Kepada Mbap Tenang Pertahulu Tenang Oke Dapet Dapet Di sana Oke De Paul De Paul Shoot Dan Wuh Dapet Dapet Petri Ambil Wuh Oke Tenang Messi Oke Dapet Di Block Oke Tenang Tenang Anjay Statistiknya Pada ngeri Semua Tim Lawan Mulai Dari Dribble Control Shooting Apalagi Yes Popo S Udah Menang Semua Ini Tim Lawan Untuk Masalah Statistiknya Lawan Squad Kru Dari Drago Modal Gratisan Kembali Gameplay Namun Ya Meskipun Model Gratisan Tapi Skill Ya Di atas Rata Cuma Bisa Mengandalkan Skill Guys Namun Kalau Masalah Squad Jangan Ditanya Ya Gue Bukan Player Sultan Player Gratisan Yang Memakili Kalian Semua Player Player Gratisan Maka Dari Support Channel Drag Walsi Agar Player Sultan Juga Player Gratisan Juga Bisa Menyaingi Player Player Sultan Coba Disana Stunning Cruz Dan Dampaknya Dapat Tangkap oleh Cortoa Oke Memang Dari segi Komposisi Pemain Gue Kalah Jauh Cok Ya Mulai dari Pemain Inti Maupun Jadangan Gue Abis Cuma Cuma Bisa Bisa Pasar Mencoba Disana Untung Aja Opsi Cuy Oke Sementara Kita Masih Imbang Satu Satu Melawan Top Global Sekaligus Lawan Sultan Sementara Top Global Sementara Di Hari Jumat Ini Ini Record Pada Hari Jumat Kalau Udah Saya Upload Ini Peringkat Dia Peringkat Berapa Gak Tau Ya Intinya Pada Saat Record Atau Ketemu Lawan Player Dia Beringkat 26 Oke Mencoba Disana Kembali Kembali Ke Game Lewat Guku Di Bapak Kedua Ini Gue Masukkan Guku Ya Messi Ganti Masuk Guku Mencoba Disana Anjay Gue Harus Hati Hati Menit Menit Akhir Tim Lawang Statistik Aktif Semua Cuy Ya Karena Pasti Bada Bada Semua Karena Memang Kalau Udah Ratingnya 100 Semua Cuy Statistik Gata Oh Benjir Tinggal Tergantung Pilot Coba Disana Lewat Raul Dimasukkan Raul Mike Constantine Christian Nampaknya Hampir Saja Oke Nampaknya Gue Di Bapak Kedua Ini Harus Mengganti Beberapa Pemain Ya Karena Memang Tapi Udah Bagus Sih Staminya Masih Ada Semua Gila Dia Ini Kalau Masukkan Pemain Jadangannya Tom Lim Panjik Wif Belum Masuk David Bila Belum Masuk Naldi Nyupil Mini Player Sultan Andai Gue Bisa Review Cuk Gue Review Ini Akun Gue Conten Mini Squad Yang Menolak 100 Ya Semoga Caya Ada Yang DM Gue Diliwat Instagram Bang Review Squad Sultan Saya Gue Langsung Auto Konten Sih Karena Gue Demen Banget Squad Sultan Gini Seberapa Enak Kah Pake Squad Sultan Pake Squad Kroo Cuaca Udah Enak Apalagi Pake Squad Sultan Oke Mencoba Disana Game Coba Gue Ditekan Habis Habis Sancur Di Menit Akhir Oke Bisa Bisa Ini Serangan Balik Cepat Oke Disana Luis Luis Biko Dapat Dapat Bola Oke Nusuk Kedepan Apakah Bisa Dihalau Dua Pemain Oke Oke Dapat Sancillo Serangan Terakhir Oke Nungku Ntar Tenang Tenang Cari Temen Oke Dapat Ini Sancillo Oke Son Hyeong Sutan Dapat Bola Dapat Bola Giveaway Kita Golas Gasi Top Globus Kaligus Tim Sultan Oh Kalian Yang Gue Selebrasi Jangan Baper Karena Karena Ini Memang Golaso Untuk Melepas Apa Tekanan Karena Matt Ini Memang Lawan Top Globus Player Sultan Maka Dari Itu Gue Ya Tenang Lebih dahulu Lewat Selebrasi Kita Golaso Top Globus Player Sultan Akhirnya Kita Bapak Kedua Sehingga Draco Unggul 21 Ya Di Menempat Akhir Tadi Kita Mencetak Kul Gila Gue Dikempur Habis Habisan Terbukti Peluang Lawan 7 Cuma Tiga Ini Dia Squad Mewah Squad Ibarat Ini Squad Lost Galacticos Ini Lost Galacticos Football Gila Dego Volan Terbaru Anjir Anjir Squad Kru Cucuk Kita Akan Lihat Kita Plus Berapa Lawan Squad Cucuk Kita Mendapatkan Plus 60 Njing Ya Kalau Andai Gue Ketemu Lawan Kayak Gini Atau Mudah Sekali Cepat Ke Divisi 1 Football Ini Dia Cucuk Peringkat Sementara 26 Dengan Squad Lost Galacticos Sekaligus Pakai Formasi Convert Ini Kalau Convert Ya Mungkin Ada Dulu Karena Dulu Memang Gue Pernah Lihat Formasi Kayak Gini Tapi Gak Tahu Yang Kalian Tahu Bisa Comment Di Kolom Komentar Ini Formasi Convert Atau Memang Ada Sih Dulu Ini Dia Squad Sultan Squad Los Galacticos E Football Mobile Gila Cucuk Mulai dari Pemain Inti Dan Pemain Cadangannya Oke Cukup Sekian Untuk Review Game Blim Lantop Global 26 Sekaligus Player Sultan Jangan Lupa Support Channel Dragual Sio Dengan Like Comment Dan Subscribe Sio 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 Sio